Semisal dua pria kakak beradik tewas dianyai sekelompok pemuda usai menonton acara Dangdutan di Kelurahan Arinjaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Tidak jelas apa latar belakang penyerangan, namun diduga hanya persoalan sepele, yakni senggolan saat acara Dangdutan. Dua pria kakak beradik Arianto Sibarani dan Wawan Sibarani ditemukan dalam kondisi luka parah akibat sabetan senjata tajam. Meski sempat dibawa ke rumah sakit Kasubullah Abdul Majid, Kota Bekasi, keduanya tak tertolong dan meninggal dalam perjalanan. Malam sebelumnya, keduanya baru saja menonton acara Dangdutan tak jauh dari tempat tinggalnya di Jalan Makam Pahlawan Kelurahan Arinjaya, Bekasi Timur. Diduga kedua korban di NIS kelompok orang saat acara Dangdutan. Tak hanya itu, rumah kontrakan korban juga dirusak sekelompok orang yang tengah mabuk minuman keras. Belum diketahui motif dari pengeroyokan ini, namun diduga kejadian ini hanya dipicu persoalan sepele. Penyebab utamanya sedang kita dalami, namun dari info saksi-saksi yang ada di sekitar PKP bahwa awalnya cuma tatap-tatapan, kemudian ngotot-ngototan, dan akhirnya ribut. Untuk melengkapi pemeriksaan kepolisian, jasad kakak beradik ini dibawa ke rumah sakit Polri Kramajati untuk diotopsi. Usai dilakukan otopsi, kedua jenazah korban dibawa ke rumah duka di Jalan Burneo Utara 5, kawasan Bojong Rawalumbu, Kota Bekasi. Keluarga korban meminta polisi segera menangkap para pelaku penganiayaan. Hingga kini polisi telah meminta keterangan 15 saksi, namun belum menetapkan satu orang pun sebagai tersangka. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan E-News melaporkan.